Jensen, Donnie dan Paman Max, keduanya tampak sangat terkejut. Mereka belum melihat Jensen sejak mereka dipecat terakhir kali. Namun, Jensen adalah pembunuh yang membunuh mereka. Sekarang mereka bertemu lagi, dan hati mereka penuh dengan kebencian. Jensen, aku tidak menyangka kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu sekarang? Donnie menuangkan secangkir Birmo Atai untuk dirinya sendiri dan berkata dengan santai. Karena Jensen datang, kalau begitu beritahu Jensen bagaimana keadaannya sekarang. Kemudian dia berkata dengan bangga. Apakah kamu tertarik untuk berganti pekerjaan? Sekarang pamanku adalah presidir senior cabang Group Smith, dan aku juga menyer yang bertanggung jawab atas pekerjaan seratus orang. Jika kamu bergabung, aku jamin kami akan menjagamu. Donnie menatap Jensen sambil tersenyum. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Jensen yang konyol ini sekarang. Donnie, aku di sini untuk mengajukan pertanyaan. Apakah kamu mengenal seorang gadis bernama Zara Lauren? Jensen membuat cerita ini menjadi panjang pendek. Meskipun hantu wanita itu menyebut nama Donnie, Jensen juga ingin mendapatkan konfirmasi. Selain itu, dia ingin tahu apa yang dipikirkan Donnie. Jika Donnie merasa bersalah pada Zara, Jensen mungkin akan memaafkannya. Bagaimanapun, pada masa muda memang bersemangat melakukan sesuatu, dan Donnie mungkin tidak berpikir banyak pada saat itu. Zara Lauren? Donnie memikirkannya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Aku ingat, dia pacarku saat di perguluan tinggi. Haha, bukankah dia sudah mati? Jika kamu berkata demikian, itu berarti kamu mengenalnya. Tanya Jensen sambil mengerutkan kening. Tentu saja aku mengenalnya. Pacar ke-enamku yang tampak berasal dari pedesaan. Bagaimanapun, dia sangat polos. Aku juga tidak banyak menghabiskan uang untuk memanjakannya, dia mau begitu saja. Tapi setelah itu dia hamil, aku memintanya untuk mengugurkannya, tapi dia tidak mau. Sebaliknya, ayahnya tahu tentang hal itu, kemudian ayahnya datang dari pedesaan dan memintaku untuk menikahi Zara. Wajah Donnie penuh dengan penghinaan. Benar, benar konyol. Bagaimana aku bisa menikahi wanita pedesaan? Waktu itu aku menolak ayahnya dan memberinya 1.600.000 rupiah untuk pergi, tetapi pria tua itu bersikeras dan tidak mau pergi. Kemudian, aku menyuruh seseorang untuk mematahkan kakinya. Zara memiliki temperamen yang sama dengan ayahnya yang juga keras kepala. Semua orang bermain-main, kenapa harus lebih serius? Jika dia tidak melompat dari gedung setelah itu, kemungkinan dia masih menghantuiku sekarang. Aku kira alasan mengapa dia melompat dari gedung adalah karena warga desanya tahu bahwa dia hamil di luar nikah. Dia tidak bisa menanggung malu dan akhirnya memilih melompat dari gedung. Setelah mendengar hal ini, wajah Jensen dan Diana menjadi hitam. Donnie benar, benar sampah. Diana sangat marah, dia meraih gelas anggur di atas meja dan langsung mengguyurkannya ke wajah Donnie. Lalu dia berkata dengan marah. Orang sepertimu memang seharusnya ditabrak mobil sampai mati. Anggur tumpah di wajah Donnie. Seketika dia juga bingung, apa, apaan wanita ini? Brak. Donnie tiba-tiba mengebrak meja dan berkata dengan marah. Kamu cari mati, ya? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, yang aku tahu kamu itu sampah. Ujar Diana yang tidak takut sama sekali. Jensen malah menarik-narik Diana. Dia bisa mendeteksi bahwa sandal di tasnya bergerak sedikit, kemudian dia terus bertanya. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu merasa bersalah tentang Zara? Apakah kamu masih menyukainya? Jensen, kamu datang kepadaku untuk menanyakan masalah lama ini? Donnie menjadi semakin marah. Dia hampir meraung saat menjawab. Aku sama sekali tidak merasa bersalah untuk Zara. Melompat dari gedung adalah urusannya dan bukan urusanku. Dan untuk menyukainya, sangat konyol. Pria hanya suka bermain, main saja di tempat. Jika aku bertanggung jawab untuk setiap wanita, apa aku masih perlu bekerja? Apa aku masih perlu keluar untuk bermain? Setelah berkata demikian, Donnie menatap Diana dengan jahat. Aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Jensen, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Yang harus kamu tahu, aku bukan pencari nafkah belaka sekarang, tetapi presidir senior perusahaan. Wanita ini berani menumpahkan anggurku, aku pasti akan membunuhnya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Wanita ini tinggal malam ini, maka aku akan membiarkan berlalu tentang masa lalu. Jensen tersenyum marah. Donnie, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah membuat kesuksesan besar? Aku akan memberitahumu, manusia bertindak, Tuhan yang melihat. Jangan katakan itu hanya beberapa tahun. Bahkan setelah ribuan tahun, keadilan yang seharusnya datang tidak akan pernah hilang. Setelah berucap demikian, Jensen membawa pergi Diana. Jensen, memangnya aku menyuruhmu pergi. Ketika melihat Jensen datang dan pergi seenaknya seperti ini, Paman Max yang sedari tadi hanya diam pun tiba-tiba berdiri. Tetapi pada saat ini, seorang pria parubaya botak tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Pria parubaya botak itu masuk dan berkata dengan lemah. Max, Donnie, kalian dipecat oleh perusahaan. Menir John? Donnie dan Paman Max terlihat tercengang. Menir John sangat dekat dengan menir umum grup dan atasan langsung mereka. Mereka berbicara dengan baik beberapa hari yang lalu, tapi kenapa mereka harus dipecat tiba-tiba? Menir John, bukankah kamu yang mengatakan kami akan bertanggung jawab atas proyek ini? Tanya Donnie dengan tergesa-gesa. Setelah mengetahui bahwa grup Smith ingin sepenuhnya membantu proyek mereka, Donnie sudah memikirkan masa depan yang lebih baik. Sekarang dia malah dipecat. Bukankah itu mengembalikan semuanya ke bentuk aslinya? Proyeknya terputus dan perusahaan memutuskan untuk memecat kalian. Terlebih lagi, karena kalian membocorkan rahasia bisnis perusahaan cabang Dorcane Group, perusahaan cabang Dorcane Group akan menuntut kalian. Kemungkinan besok, kalian akan menerima surat dari pengacara. Kata pria paruh baya itu. Ledakan. 2. Donnie dan Paman Max seolah telah disambar petir. Mereka memang membocorkan rahasia bisnis perusahaan cabang Dorcane Group, tetapi Menir John juga mengetahuinya. Kalian berusahalah dengan baik. Melihat kepanikan Donnie, Menir John tidak banyak bicara, dia pun berbalik untuk pergi. Di luar ruangan, ada seorang wanita hamil berusia 40-an, yang merupakan istri Menir John. Ketika dia melihat Menir John keluar, dia segera bertanya. John, apakah kamu benar-benar ingin menuntut mereka? Jika demikian, pekerjaanmu akan hilang. Menir John menghala nafas, kemudian menatap perut wanita hamil itu. Apakah kamu tidak menginginkan anak ini? Sebenarnya, jika Menir John ingin bersaksi melawan Donnie, dia juga memiliki tanggung jawab yang sesuai dan akan menyinggung Group Smith. Awalnya, dia menolak untuk menjadi saksi, tetapi Jensen tiba-tiba muncul dan menunjukkan bahwa posisi janin istrinya tidak benar. Jika tidak ditangani, bagi orang dewasa, anaknya dalam bahaya. Menir John juga mengetahui hal ini ketika dia menemani istrinya untuk pemeriksaan kandungan, tetapi sulit untuk memperbaiki posisi janin. Sekarang, demi bayi dan istrinya, dia akhirnya berkompromi dan membantu kelompok Tuan Muda Niko untuk menuntut Max dan Donnie dari Group Smith. Paman, apa yang terjadi? Di dalam ruangan itu, Zeva masih kebingungan. Bagaimana aku tahu? Max sangat marah. Dia sudah menjabat sebagai presidir senior dengan baik, tapi kenapa malah dipecat begitu saja yang membuatnya kehilangan jabatan? Terlebih lagi dia akan dituntut. Dia merasa dia niaya dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, kemudian buru-buru menghubungi. Tuan Muda Jay Smith, ini aku Max. Bagaimana Menir John tiba-tiba menuntut kami? Yang Max hubungi adalah Jay Smith dari Group Smith. Aku baru saja mengetahui masalah ini. Aku tidak tahu mengapa Menir John melakukannya, tetapi itu diputuskan secara pribadi oleh kamu dan Menir John, Jadi jika ada sesuatu yang ilegal, kamu yang akan menanggungnya. Suara Jay Smith penuh dengan rasa tidak peduli. Ini jelas membuktikan bahwa Max dan Donnie yang disalahkan. Tuan Muda Jay Smith, kamu tidak bisa melakukan ini. Pada awalnya, kamu menyukai proyek perusahaan cabang Dorcane Group dan mengambil inisiatif untuk mencari kami. Max akhirnya tahu bahwa masalah ini merepotkan. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, namun pihak lain telah memutus sambungan telepon. Terima kasih telah menonton!